Pemirsa kehilangan kaki saat menjadi pembalap motor tidak membuat Muhammad Fadli patah semangat. Ya, terus berlatih dan juga berusaha membuat dirinya menjadi atlet para sepeda balap andalan Indonesia yang akan berlagak di ASEAN Paragames Hangzhou, China. Atlet para sepeda balap andalan merah putih Muhammad Fadli kini tengah berlatih di pelatnas Solo jelang ASEAN Paragames Hangzhou, China. Dua emas menjadi targetnya di perhelatan akbar turnamen Asia tersebut. Ia juga merupakan kapten atlet para sepeda Indonesia di Hangzhou Oktober mendatang. Meski memiliki keterbatasan fisik usai alami kecelakaan saat menjadi pembalap motor, tak membuat dirinya berputus asa. Pria 39 tahun ini tetap semangat dan menekuni cabang olahraga para sepeda. Dengan menggunakan kaki palsu, ia tetap berupaya berlatih menjadi yang terbaik hingga menjadi atlet para sepeda. Kecelakaan pada saat balap motor ditabrak pembalap dari belakang yang mengakibatkan kaki kiri saya diamputasi 15 cm setelah lutut. Karena dulu pada saat balap motor, saya menjaga atau latihan fisiknya dengan bersepeda. Sejumlah penghargaan telah ia raih di kejuaraan internasional. Pengalaman yang dia miliki menjadi catatan tersendiri sang atlet dalam mengikuti gelaran Asian Paragames 2022. Ia juga berpesan agar anak muda tetap bersemangat dan jangan menyerah untuk berjuang meski memiliki keterbatasan fisik. Kesempatan di setiap daerah pun ada, yang penting ada kemauan. Kayak saya pada saat ini, detik ini saya bisa balap sepeda, bukan lantas pada saat saya mulai bersepeda ingin jadi atlet tidak sama sekali. Tapi saya membuat badan saya fit kembali, bugar kembali, dan saya tidak tahu kesempatan apa yang akan datang pada saya. Dan pasti saya akan mendapatkan kesempatan apapun. Dan kebetulan, kesempatan itu datang menjadi atlet sepeda, dan saya bisa menerima. Menjadi atlet tentunya menjadi kebanggaan tersendiri karena dapat mengharumkan merah putih melalui cabang olahraga yang diikutinya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyantoro, AINews, melaporkan. Jalan kita, para sekitar Indonesia, suara-suara.